Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Mama. Dedeh. Menghayal tingkat tinggi. Coba tanya teman-teman Anabawi, mereka hayalannya apa selama ini? Pohin gak pernah menghayal. Hayal jadi ganteng kali ya, Pak Ajis ya. Kalau Cah Agus, Cah Agus apa hayalannya Cah Agus? Kamu gak menghayal, hayalannya apa Cah Agus? Kita berhayal, mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat haji. Amin. Itu bukan hayalan, itu cita-cita. Cita-cita. Kalau hayalan itu kemungkinan terwujudnya sedikit kalau hayalan. Berhayal dulu. Berhayal dulu? Berhayal dulu. Cah Agus, Cah Agus. Apa hayalannya? Ganteng lah di Bener. Bener. Di Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghayal ganteng siapa? Pak Ajis. Hayalan tingkat tinggi, Pak. Jadi kita menghayal setinggi-tingginya. Kalau pun jatuh, ya jatuh dari bintang-bintang. Ya elah. Ya elah. Ya elah mamut. Menghayalkan sesuatu. Gantungkan cita-citamu sampai di bintang. Sampai di bintang. Bayangkan dirimu ada di awan. Menghayal bukan? Menghayal. Menghayal. Lu bisa gak duduk di awan? Gak bisa. Gak manter jahat. Itu menghayal. Nah, iya menghayal. Jadi kalau tadi kan saya sempat debat sama Cah Agus. Kalau hayalan itu yang kemungkinan terwujudnya susah ya. Kalau cita-cita mungkin bisa terwujud. Beda. Yang namanya hayalan dengan harapan. Harapan. Beda. Iya, soalnya mereka pengen berhayal pergi haji bareng-bareng. Wah, itu mah berharapan aja. Gak bisa berhayal ya, Maya. Insya Allah dikabung. Harap. Nanti bareng ya. Harapannya gitu. Kalau perlu kita satu ini, satu pesawat, kita berangkat. Sama rumah-rumah ini. Amin. Ya Allah. Harapannya, doanya dikabung. Minimal mudah-mudahan kita. Kita, kru kita 40. Ditambah kita sekian. Taruh deh 50 orang. Kalau bisa berangkat bareng. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini harapan. Harapan dan doa ya, Maya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa. Amin. Nah, yang Ipe lakukan. Barusan saja terima teman-teman Anababi melihat. Berhayal. Hayalan tingkat tinggi, Maya. Berhayal. Punya gedung. Rumah gedungnya bertiga-tingkat. Seperti tahun gitu, Maya. Mobilnya mewah. Maksudnya sekarang Ipe punya rumah berapa tingkat? Baru atuk, Maya. Baru satu tingkat. Satu tingkat. Punya Ipah. Punya Ipah. Ya, Alhamdulillah. Pengen berapa tingkat? Tadi di ayalnya sih tingkat lima, Maya. Pakai lip apa pakai tangga? Gue ditambahin bengek. Jadi emang gak bakal bertamu. Nah, yang berhayal-berhayal ini, Mah. Orang-orang yang suka menghayal tingkat tinggi ini. Bagaimana sama Islam memandanginya, Mah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berhayal tingkat tinggi. Orang yang berhayal hidupnya hanya berandai-andai. Andaikan saya menjadi burung, punya sayap akan terbang kesana kemari. Mungkinkah itu? Enggak, Mah. Tidak mungkin. Orang berhayal sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu hayalan. Ya Allah, seandainya misalnya gaji kita sekarang sejuta. Ya Allah, seandainya besok saya Januari gaji saya langsung 1 miliar. Mungkin apa enggak? Enggak. Tidak mungkin. Yang namanya hayalan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, berbeda dengan harapan. Harapan itu sesuatu yang kita inginkan tapi kita bekerja. Nah, kayak tadi Agus. Agus pengen apa? Kata Bedu, pengen haji bareng-bareng. Ini harapan. Kita bekerja, kita berusaha dirigi dengan doa. Semoga apa yang Agus inginkan dikabul oleh Allah. Amin. Masya Allah. Ya Allah, seandainya corona ini hilang, tapi ini nyata. Mau tidak mau musibah ini wajib kita terima. Ma'a soba bin musibatin illa bizhnillah. Mama yu'min billah yah di kolbah. Musibah yang menimpa kalian termasuk tahun ini kita semua gak bisa berangkat haji diizinkan oleh Allah. Sudah ada di lauhil mahfudnya. Maka kita terima kata Allah dengan iman. Yang namanya rukun iman ada enam yang nomor enam. Percaya dengan kodoh dan kodohnya Allah ditakdirkan kita. Walaupun sudah terdaftar dari tahun-tahun kemarin. Ternyata gak bisa berangkat. Harapan tiada. Masya Allah. Itu harapan. Itu harapan. Sesuatu yang kita inginkan diiringi dengan bekerja, berusaha, diiringi doa. Nah, pengen haji ngumpulin duit. Tapi sebetulnya yang namanya orang haji bukan gara-gara punya duit Gus. Betapa banyak saya punya jamaah, saya punya teman, dia gak punya duit. Tapi dia ngajar ngaji, ternyata muridnya duitnya banyak. Dia alhamdulillah saya bisa baca Quran, bisa tajwid gara-gara dia. Diberangkatin tuh. Masya Allah namanya haji kosasih. Ongkosnya dikasih. Ada haji surut tanah, ngegusur tanah. Ada haji mansur, halamannya digusur. Iya kan? Banyak macamnya. Tapi yang penting rukun hajinya itu semua dikerjakan. Sah. Itu adalah harapan. Harapan itu sesuatu yang kita, ada sesuatu keinginan. Ada cita-cita yang diharapkan. Kemudian bekerja. Maksimal, sesuai kemampuan. Diringi doa itu harapan. Beda dengan berandai-andai. Orang yang berhayal apalagi tingkat tinggi. Membayangkan sesuatu yang mustahil tidak akan terjadi. Masya Allah. Kayak tadi. Seandainya saya bisa terbang seperti burung punya sayap. Mana ada orang punya sayap. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Tak bakal. Hayu merenung. Diem aja. Sembari merem. Berhayal. Pengen nikah dengan bidadari cantik. Yang kemarin ada di film. Cengar, cengit, cengit. Temennya lewat. Disangka orang gila. Iya apa enggak? Iya. Berhayal. Berhayal. Orang yang berhayal punya angan-angan. Punya keinginan. Punya cita-cita. Tapi hanya tinggal diam. Nabi marah. Contoh. Suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid. Dari tadi ini Bapak subuh ada. Sekarang waktu duha masih ada. Rasulullah nanya. Bapak, Bapak ngapain? Ya Rasulullah saya ini sekarang berdoa disini. Emang kenapa? Saya punya utang banyak banget. Biar lunas utang saya berdoa terus. Kata Rasulullah pulang Pak. Pulang. Bawakan Pak pergi ke hutan cari kayu. Kalau cuma berandai-andai. Dengan doa kepada Allah. Akan lunas utang saya. Bohong. Enggak ada action. Cuma kita punya keinginan. Kalau enggak dilaksanakan dengan perbuatan. Itu adalah hayalan yang sangat tinggi. Yang dibenci oleh Allah. Hanya berandai-berandai-berandai. Nol besar pahalnya dia Allah. Yang dinilai oleh Allah usaha kita. Coba kita bekerja. Anda lihat dalam At-Tawbah 105. Bekerja kalian Allah. Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Bekerja kita. Tuh jangan tinggal diam. Makanya orang tadi akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Sekarang kalau dia bekerja berusaha sampai nilai kekuatan yang dikeluarkan sampai delapan. Delapan yang diperoleh. Kalau dia kekuatannya sampai sembilan. Sembilan yang diperoleh. Sesuatu yang kita peroleh sesuai dengan usaha orang tadi. Dengan bagaimana dia berpikir kepada Allah yang terbaik. Itu yang dia peroleh. Kita lihat dalam An-Najam 39. Manusia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali dengan apa yang dia usahakan. Dengan apa yang dia lakukan. Barulah akan dia peroleh. Kalau dia tidak bekerja tidak berusaha. Apa yang didapat. Kerja aja kagak. Makanya tidak cukup hanya berkhayal. Bekerja, bekerja, bekerja. Jadi apa yang kau upayakan, apa yang kau usahakan. Itulah yang akan kau dapatkan. Inna allaha la yugayirumabikaumin hatta yugayirumabianfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya. Oke setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Umpak, Mama, Dede. Ya jomlah kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Berhayal. Berhayal itu tidak boleh kalau tidak diringin dengan kerja keras gitu ya. Jadi yang namanya berhayal. Berhayal sesuatu. Hanya punya angan-angan. Senyum sendiri. Nangis sendiri. Tapi tidak eksen. Itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Hidup tidak cukup hanya berhayal. Kalau berharap kita punya harapan. Punya keinginan. Diikuti dengan bekerja keras. Sesuai dengan kemampuan yang ada. Ditambah dengan doa. Makanya. Yang dinilai oleh Allah subhanahu wa tanda kita seorang hamba. Bukan hasil dari pekerjaan. Tapi usaha kita. Dengan doa itulah yang dinilai oleh Allah. Karena kalau hasil. Kan itu mah keinginan Allah. Contoh jangan jauh-jauh. Kita lihat Al-Baqarah 158. Inna sopa wal marwata min sa'irilah. Ini pelajaran dari Allah. Melalui Siti Hajar. Bahwa kalau kita. Di alam dunia. Baik laki-laki mempunyai perempuan. Wajib bekerja. Berusaha. Maksimal sesuai kemampuan. Kita semua nyobain. Yang namanya sai. Sopa gagal. Bangkit marwak gagal. Tujuh kali gagal. Tujuh kali bangkit. Artinya apa? Kita di alam dunia. Wajib bekerja dan berusaha. Kalau gagal. Jangan tinggal diam. Jangan terpuruk. Bangkit lagi. Coba lagi. Nah ini yang dilakukan oleh Allah. Hasilnya. Kita lihat. Sopa marwak. Yang namanya sopa. Ketegaran jiwa. Yang namanya sopa. Ada kesucian hati. Bekerja karena Allah. Orang bisa. Saya bisa. Yang namanya marwak. Mensyukur ini imat. Ini dijeki saya. Yang namanya marwak. Menghargai orang. Jangan sombong. Kalau paling hebat. Yang namanya marwak. Memaafkan kesalahan orang. Kalau orang berbuat salah. Maafkan oleh kita. Agar selalu kita berbuat salah. Orang ini memaafkan saya. Sopa marwak. Udah dapet hasil belum? Belum. Belum. Anaknya nangis di belakang. Ini jam-jam. Dilihat. Nerembes air. Zoomie. Zoomie. Ini semua jam-jam. Artinya disini pelajaran dari Allah buat kita. Biar semua sadar. Kewajiban kita. Bekerja. Berusaha. Maksimal. Diringi dengan doa. Hasilnya dari Allah. Jam-jam disini. Kenapa jam-jam disini di antara sopa marwak? Kalau jam-jam di tengah antara sopa marwak. Manusia sombong. Gue yang kerja. Ini hasil gue. Ya. Makanya sengaja. Jam-jam disini. Biar manusia sadar. Hasilnya semua hak periogatif. Allah. Tapi kalau punya hasil. Kayak air jam-jam. Diangkut kemanapun. Tidak pernah marah. Debitnya gak kurang. Pelajaran dari Allah. Kalau kita penyelanjeki. Jangan dibakan sendiri. Ada hak orang lain disitu. Jangan pada koret. Oke. Oke. Hayalan itu kadang-kadang muncul. Ketika kita iri. Bukan iri ya. Tertarik, kagum melihat kesuksesan teman-teman kita. Saudara kita. Oh seadanya gue coba. Gue umur segini belum kapan-kapan. Dia udah gini. Coba kalau gue gini. Jadi muncul tuh. Ketika melihat kesuksesan orang. Boleh. Kita iri dengan keadaan orang. Hanya dua. Kalau kita punya teman. Kesehatan saudara. Punya tetangga. Dia kaya. Bersedekah terus-menerus. Itu boleh diiriin. Makanya ya Allah. Berikan rezeki yang banyak. Buat makan ibadah kepadamu. Tuh. Bukan buat diri sendiri. Mintanya buat. Kalau lihat ada orang pinter. Nggak pernah pelit dengan ilmu. Berbagi kemana-mana. Saat ini. Emak-emak di majista lima aja. Banyak yang salah. Ngaji di rumah dia. Ipok. Kuehnya enak banget. Enak ya. Gue gitu loh yang bikin. Kok bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Baru ilmu kue. Baru ilmu kue ya. Makanya orang yang mengalir pahalanya. Walaupun kita mati. Ilmu yang diamalkan. Tuh. Jadi boleh iri dengan orang dua. Tadi. Iya. Jadi ketika kita melihat orang berhasil. Kita iri. Saya pun bisa sama-sama makan nasi. Itu seharusnya. Oh untuk memotivasi kita juga. Kalau berhayal yang kayak kisahnya korun mah. Itu nggak boleh ya mah ya. Enaknya jadi korun. Kaya gitu. Nah terus tiba-tiba. Kalian lihat sejarah yang utuh korun itu. Orang yang sangat kaya raya. Luar biasa. Ketika Nabi Musa memerintahkan. Dia jakat. Dia sedekah. Jawaban korun. Saya makanya kaya karena saya pandai. Ini adalah hoki saya. Ini rejeki saya. Karena saya berusaha maksimal. Inilah yang banyak. Akhirnya apa yang terjadi. Lihat dalam Alkosos ayat 81. Aku tegelamkan korun rumahnya. Seluruh kekayaannya. Tidak ada seorang pun yang nolong korun. Tidak ada satu kelompok pun yang nolong korun. Itu di Mesir. Di zaman Nabi Musa. Yang aneh di Jakarta. Di Condek. Di Pamulang. Tuh di Legoso. Begitu gegalin rumah. Ada cincin. Asik. Harta korun. Salah. Cuman di Mesir doang. Yang di Legoso. Ma itu tanahnya. Hartanya Pak Harun. Pak Harun. Pak Harun. Pada kode ada Haji Harun itu namanya. Ya. Jalan hajar. Mama punya tetangga juga namanya Pak Harun. Pak Harun. Ada ya orang yang memang. Pekerjaannya itu memang dia mencari harta-harta tersembunyi. Terpendam gitu. Pokoknya dia tanpa ada kerjaan lain. Kerjaannya ada cari harta. Dia sebutnya harta karun dah. Harta terpendam gitu kan. Wah. Ini pasti bisa cair. Kalau cair duit. Itu aja Pak ada kerjaannya. Punten ya. Kamu ngomong begitu. Dulu. Dulu. Sekarang udah enggak. Karena udah sadar. Dulu ada beberapa tetangga Mama. Mama juga ngedengar aja. Mama kan ngajarnya keliling-keliling. Dia bercerita. Katanya ada harta karun di mana. Ada harta karun di mana. Dicari sama mereka. Akhirnya waktu habis. Karena berpergian. Wajib ada ongkos. Ada juga buat makan. Akhirnya utang kemana-mana. Makin banyak penghasilan gak ada. Itu dia. Hidup hanya angan-angan. Meningan kenyataan. Jualan uduk. Jualan gado-gado. Jualan bakwan. Istilah kasarnya mah. Mengutin resehan. Tapi nyata. Daripada berhayal yang miliaran. Tapi hanya hayalan. Percuma. Lebih baik satu di tangan daripada lima yang angan-angan. Betul. Meningan makan somrok. Daripada berhayal makan pizza tapi gak kebeli. Somrok kan cuma itu yang di. Yang di pembangkit. Yang di maknyus. Oh iya tuh. Lima ribu. Apaan lu? Seribu. Oh seribuan iya iya. Seribuan. Lima ribu dapet lima. Karena lu belinya sore. Lu belinya pagi. Lu belinya pagi yang baru digoreng ya Ma ya. Itu udah sore gini. Somro panas. Somro panas. Kan kejemur. Oh iya bener. Panas kan kejemur. Kaca siang-siang ya kan. Masih panas. Masih panas. Mama ke Madura. Itu kan di mana? Di Gilimanuk ya. Pelabuhan. Kan jam dua tuh pas disitu. Kata tukang onde. Onde panas. Onde panas. Dinampah. Yah kejemur. Panas matahari. Onde dingin. Onde dingin. Kehujanan. Kehujanan. Jadi jangan terlalu banyak berhayal. Karena akan menderita batin. Tapi mendingan kita bekerja. Kita bekerja. 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 Eksen. Walaupun kecil. Lama-lama jadi gede. Tapi kalau kita melakukan ini mas. Kita menulis dalam sebuah buku gitu kan. Kayak yakin banget. Lima tahun ke depan saya akan menjadi orang sukses. Saya punya rumah. Saya punya mobil. Saya punya bla-bla yang dia mau tuh. Ditulis dalam sebuah catatan. Kemudian dia tutup. Dia simpan. Likuli. Sainkodro. Segal sesuatu. Sesuatu dengan kadarnya. Makanya jangan menentukan lima tahun lagi salah. Suatu saat. Suatu saat. Karena kita tidak tahu saatnya. Contoh. Kalau ada orang ditanya sama wartawan. Eh Bapak. Sekarang sudah hebat. Sudah sukses. Jadi artis. Kapan Anda menikah? Nanti kalau usia 25. Kalau dapatnya udah. Kalau kagak. Nikah sama titik-titik. Itu jangan ditentuin. Insya Allah dapat yang terbaik. Begitu. Iya, iya, iya. Salah. Memang niatnya sih untuk memotivasi ya Maya. Betul. Tapi digantung suatu saat. Tapi memotivasi. Jangan menentukan tahun. Menentukan hari. Jangankan karir. Umur kita aja gak tahu. Iya, betul. Wama tadri nafsun emwazatak sibugodan. Wama tadri nafsun biayar ditamut Lukman 34. Tidak seorangpun diantara kalian yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Tidak seorangpun diantara kalian yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana mau ngapain, mau ngapain. Tapi kenyata aja. Iya, iya. Manusia hanya punya rencana Allah yang menentukan. Makanya boleh kita berandai-andai tapi jangan menentukan target waktu itu urusan Allah. Jadi artinya Allah mengajarkan siapapun kalian di alam dunia wajib bekerja. Berusaha dirinya dengan doa. Jangan hanya berandai-andai. Baik. Ini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari bersama. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah sekarang matanya untuk membacakan pertanyaan mah yang sudah masuk di Instagram. Pertanyaan pertama nih dari Fitriani. Fitriani. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam Fitriani. Galau nih mah. Nawan. Saya kalau lihat kekayaan para artis suka berhayal mah. Kapan saya bisa seperti mereka ya? Bisa bagi-bagi ke orang yang tidak mampu. Menyenangkan hati orang yang kurang beruntung. Kadang saya berpikir mereka kok bisa beruntung banget ya? Sedangkan saya gini-gini aja. Yang kan buat berbagi. Cuma makan sehari-hari aja susah. Jadi saya cuma bisa berhayal. Padahal saya pengen bisa berbagi kayak artis-artis di TV gitu mah. Apakah sikap saya yang seperti itu salah mah? Bagaimana solusinya meskipun saya orang kurang beruntung bisa berbagi kesesama? Syukron mah. Fitri, Anda kurang bersyukur. Allah berfirman layukan lipun lohu nafsan illa usaha. Kalau kita hanya buat makan sehari-hari. Kenapa kita gak berbagi ketatangan nasi sepiring? Kenapa kita gak berbagi bersedekah dengan nyapuin jalanan? Buang kulit pisang di tengah jalan. Buang duri di jalanan. Buang juga itu beling yang di tengah jalan. Biar orang tidak kena beling. Itu termasuk sedekah. Kadang-kadang yang pamer saldonya sekian, saldonya sekian. Memang sih sebetulnya kalau dipikir-pikir melalui perhitungan manusia. Obat yang paling menjarah adalah saldo yang banyak. Bener gak, Du? Bener. Secara dunia. Secara dunia betul. Tapi kesehatan luar biasa. Kalau Allah berkata miliarder yang sekian, duitnya banyak. Barangkali yang triliunan. Ada yang sakit gak sembuh-sembuh. Makanya jangan iri dengan rejiki orang. Bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah makan kenyang. Orang lain lihat di TV. Jangan hanya artis yang bersedekah. Tapi anda lihat betapa banyak yang makan aja. Ngorek-ngorek nasi aking. Anda lihat di TV. Ada yang hidup aja. Di Balangbong apa di Majalengka. Mama lihat di TV. Itu saking dia gak kebayar rumah kontrakan. Hidup di kandang sapi. Ablak-ablak-ablakan. Karena ibunya kadang sapinya. Sapinya mati. Tuh, lihat orang lain. Jadi masalah dunia kita lihatnya ke bawah. Masalah ibadah lihatnya ke atas. Jangan anda hanya lihat ke bawah. Itu masalah ibadah. Ya tenang aja. Dia mahu. Mending itu salah. Dunia ke atas. Anda kelilipan. Iya benar. Anda sekarang koreksi diri. Makin banyak menekat kepada Allah. Senyum dengan sesuai kemampuan. Bantuin orang sesuai kemampuan. Allah tahu dulu. Ada orang miskin. Ya Rasulullah enak banget. Orang kaya. Dia puasa dapat pahala. Solat dapat pahala. Haji dapat pahala. Banyak sedekah lagi. Kami orang miskin gimana? Rasul bilang minimal kamu habis solat. Baca tasbih 33. Takbir 33. Kemudian engkau baca tahmin 33. Sudahkah anda melakukan ini? Coba. Iri dengan sisi orang. Habis solat. Allah malah atas jalan. Gimana mu barokah? Itu dulu deh yang kecil-kecil. Betul. Baik. Makanya maaf. Orang yang ditipi pamer dengan saldo itu menyakiti perasaan orang. Harusnya jangan ada acara begitu. Iya. Sombong. Amer. Tuh Mas Bedu pernah bukan? Pernah tapi kan saldonya 100 ribu ya saya pamer. Jangan lagi ya. Coba 100 ribu doang ma. Sia enggak loh. Dicomrok doang. Gado-gado. Mah. Kalau khairannya seperti ini ma. Ada dalam sebuah lagu. Enaknya dalam hati. Nah kalau beri istri dua. Kalau baru enaknya dalam hati punya istri dua karena nikahnya baru. Nikahnya baru. Supaya membuktikan betapa banyak orang yang sudah nikah dua, tiga, dan empat. Kata mereka lebih banyak masalah dan urusan. Kalau Anda tidak percaya silahkan coba. Nah tuh. Enaknya dalam hati. Takutnya dalam hati doang pasal kejataannya tidak enak. Makanya dalam hati kan. Iya, iya. Makanya dalam hati. Nah. Mah. Tapi kalau asal enak gak kejataan Cazro? Lumayan lah. Lumayan. Kayaknya duduk pengen banget. Itu lagu itu. Kali-kali kasih kan. Gak yakin dikeprak sama Bini Loh. Malah kan bicara masalah khairan dah. Kalau khairan seperti itu, itu apakah diperbolehkan? Silahkan. Boleh. Asal Anda punya kemampuan. Boleh diusahakan kayak gitu. Boleh diusahakan, tapi jangan nyari-nyari kesalahan orang. Berpikirlah oleh Anda. Ya, dari belum punya apa-apa dengan isi yang pertama. Didoain dengan isi yang pertama. Di bekelir nasi itu. Kemudian didoain sampai sholat malam. Dia begadang. Berhasil berhasil 40 puncak kejayaan. Udah mulih ganteng. Karena biasanya kalau dulu kan kurus masih susah. Hitam. Udah banyak duit kan. Karena gemuk jadi melar. Ininya putih. Ada isinya kelihatan ganteng. Terus ke salon jadi bersih. Naik mobil. Dulu kan ngojek mulu. Banyak cewek yang naksir. Lirik sana, lirik sini, lirik sana. Maju umur. Masuk pengesiun. Cewek yang kedua, yang ketiga cuma lihat gantengnya mulai kesut. Lihat duitnya insentif sudah hilang. Lihat kekayaannya sudah mulai tidak ada. Membeli kantor nggak ada. Insentif kiri kanan sudah hilang. Karena isi yang kedua, yang ketiga, yang itu dicari. Mereka pergi meninggalkan Anda. Karena nggak ada yang ngurusin. Setruk. Mau pergi ke mana? Istri pertama. Nggak enaknya ternyata. Enaknya dalam hati. Itu cuma di awal. Cuma di lagu. Hayalannya langsung pupus. Setelah ini kita lanjutin lagi ya Maya. Dan pemirsa jangan kemana. Ini emang itu rasanya kesengsem banget dengan lagu itu. Sepertinya pengen merealisasikan. Karena melihat dia berhayal, berhayal, berhayal. Ya Allah sadarkan dia. Oh kira-kira kambul kan tersadarkan ya. Iya, iya, iya. Bagaimana saya apa yang Allah berkampir saya? Saya terima sebagai takdir. Dan rezeki dan nikmat saya gitu. Dan tetap diusahakan tapi ya. Setelah ini kita lanjutin lagi ya Maya. Dan Mas Badu yang suka menghayal. Setelah ini tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Menghayal tingkat tinggi. Berarti gak apa-apa yang maunya kita menghayal. Tapi itu kalau bisa. Sesaat. Sesaat. Langsung juga jadi harapan. Langsung action jadi harapan. Harapan langsung jadi rencana. Ya kan. Usahakan, terapkan. Insya Allah menghasilkan. 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 Soal kecapai atau tidak. Yang penting siada bekerja dan berusaha. Serahkan kepada Allah. Jadi begini. Yang namanya rezeki dari Allah. Jangan pakai rasio manusia. Tapi pakai rasionya Allah. Pernahkah kita terbayangkan. Misalnya maaf dalam tanda kutip. Seseorang menjadi seorang pejabat yang tinggi. Jadi orang tenar. Jadi kaya raya luar biasa. Padahal dulu dalam keluarga. Paling punten. Paling dihina. Saya ambil contoh. Ada orang curhat ke saya. Dulu sekian puluh tahun yang lalu. Ya Allah deh gue sebel banget. Tama anak gue yang ini anaknya empat. Ini. Kalau gue naruh duit dimanapun. Hilang. Lagi SMP SMA tuh. Hilang mulu. Dulu kan pakai nimba ember ya. Jadi belepetan. Katanya gue tahu dah. Dia pas habis nimba. Gue mandi. Katanya gitu. Jadi karena kantong baju membapak rata. Kotor tanah karena bekas nimba. Kan di rumah kotor lu gak tahu timba kan. Tahu ma yang ini. Nah. Pokoknya sebol banget. Mama bilang. Alah. Kan anak lu juga. Yang itu pada nurut. Pada mantuin. Ngapain-ngapain. Doain. Semua anak-anak yang terbaik. Pendek cerita sekian puluh tahun kemudian. Teman saya ini sakit. Sekarang gue ke rumah sakit. Duduk namanya teman kuliah. Gimana keadanya? Ya lo deh. Ingat gak yang gue cerita malu dulu. Emang kenapa? Nih anak gue yang dulu suka nyolong duit. Kalau dia lagi bis nimba. Yang sekarang urusin bapaknya emaknya. Sementara yang dikatakan baik. Yang tiga pada cuek. Tuh. Ya Allah. Allah berkehendak. Makanya boleh kita menghayal. Langsung action. Dengan berharap. Makanya kita minta yang terbaik. Kepada Allah. Dengan action kita. Bukan hanya berandai-andai. Supaya membuktikan. Ternyata mantu yang di. Yang dia tidak suka tadinya. Yang melakukan lebih baik. Ya seperti itu. Ya jadi begitu ya. Ma yuk. Kita berdoa bersama mama diri. Kita minta sama Allah. Agar apa yang kita selama ini harapkan. Yang sebelumnya kita hayalkan. Kita harapkan. Semoga disegerakan. Dikabulkan sama Allah SWT. Dan menjadi kenyataan ya. Amin ya Allah. Diberikan yang terbaik. Diberikan yang terbaik. Yuk sama-sama kita memohon kepada Allah SWT. Baik ma. Pemirsa. Mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat. Bermohon kepada Allah SWT. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan saykirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafini amahu. Wa yukapi umazidah. Ya Rabbana. Lakalhamdu. Walakas syukru. Kamayan bagi lijalali wajikal karimi wadhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Jadikan kami semua. Orang yang mau bekerja. Orang yang mau berusaha. Maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kami ya Allah. Jadikan kepada kami ahli doa. Karena engkau mengatakan. Udu'uni astajib lakum. Ya Allah. Kami sadar. Hidup kami di alam dunia ada yang mengatur adalah engkau. Ya Allah. Apa yang kami inginkan. Belum tentu engkau kabulkan. Karena engkau tahu kebutuhan kami. Sementara kami tidak tahu apapun. Ya Allah. Berikan kepada kami. Yang terbaik untuk kami. Bukan yang terbaik kata kami. Karena itu hanya merupakan hayalan. Ya Allah. Buang hayalan dalam bena kami. Jadikan pengharapan. Kabulkan harapan kami. Tentu saja. Sesuai dengan apa yang terbaik buat kami. Bukan yang terbaik kata kami ya Allah. Engkau mahat tahu kebutuhan kami. Kami tidak tahu apapun. Oleh karena itu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami. Dosa anak turunan kami. Dosa orang tua kami ya Allah. Tunjukkan kami jalanmu yang benar. Karena engkau maha kuat. Kami sangat lemah. La hawla wa la quwata illa billahi la'alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tuba alayna innaka antas tawab rahim. Rabbana atina bidunya hasanah. Wapil aihirati hasanah. Wakina azaban nara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wassalamun ala alamur salin. Walhamdulillah hi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dedeh. Terima kasih Ma. Terima kasih Ma atas ilmunya Mama dan tausianya. Terima kasih Mas Bedu. Yuk sama-sama kita berhayal tapi berharap. Action. Harus ada actionnya. Masalah hasilnya hak negatif Allah. Bagi orang yang sungguh-sungguh bekerja setelah selesai mengerjakan yang lain jangan buang waktu. Baik. Anak Bawi terima kasih ya. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dedeh. Tentunya hanya di rumah Mama Dedeh.